Jadi lagi rame masalahnya Vincent Rompis ya, karena anaknya ngelakuin pembulian Tapi itu gak ada hubungannya, gue akan bahas soal rambutnya Vincent Rompis Jadi buat kalian yang gak tau, Vincent Rompis itu sekarang jadi duta rambut lebat atau duta rambut sehat gitu Di RH ya, salah satu yang jual obat-obat penemuh rambut dan treatment-treatment juga Dan gue pernah kesana kurang lebih treatment ngabisin sekitar 10 juta di tahun 2019 Dan di gue sih gak works, dan yang gak ada salahnya Tapi yang harus kalian tau bahwa Vincent Rompis juga dia ngelakuin hair transplant Dan sekarang videonya udah unlisted, tapi ini videonya untuk kalian Gue kasih sedikit aja, ini cuplikannya ya Waktu itu saya gak tau dia transplantasi dimana Cuman dia sama saya juga mengalami penuaan dini juga, kayaknya di bagian kepala Kenapa pengen transplantasi? Sebenernya lebih pengen gak ribet Kalo buat shooting, buat ya hal-hal yang berhubungan dengan pertelevisian Susah gitu, harus pake hairspray apa, nutupin botak lah ini, segala macem gitu Jadi pengen biar lebih gak ribet aja Mudah-mudahan besok saya udah gondong segini Menurut gue gak ada yang salah sih dengan hal ini Karena ya kalo kita ambil positifnya, mungkin RH gak tau bahwa Vincent Rompis ini pernah ngelakuin hair transplant Dan Vincent Rompis ini ya sebagai kreator aja, sebagai artis aja Kalo ada brand yang approach, ya brandnya bagus Terus bukan brand yang kayak judi segala macem, ya gak ada masalah Dan yang apa yang dijual juga memang sesuai gitu loh Dengan kandungan penumbuh rambut, ya dia promosiin penumbuh rambut Walaupun hasilnya bukan dari sana Menurut gue mungkin yang lebih harus tau adalah masyarakat sih Atau penderita kebotakan Jadi kalo punya ekspektasi, itu gak ketinggian Jangan sampai miss informasi Ini berhubung gue tau kan Berhubung gue tau gue mendalami dunia penumbuh rambut Jadi gue tau bahwa ini ngelakuin dan ini keliatan gitu loh Jadi kalo misalnya kalian yang sebagai customer Kalian harus punya ekspektasi yang wajar aja Kalo kalian memang gak tau fakta kayak gini Jangan sampai kalian lihat Oh, gue pengen punya rambut kayak Vincent Padahal dia tanam rambut, itu gak bisa banget Dan gue pun gak pernah denial bahwa gue ngelakuin tanam rambut Dan gue expose gitu Gue sebagai penjual obat rambut gue expose Karena menurut gue ini adalah pasar yang berbeda Antara penumbuh rambut via serum dengan transplant Ini menurut gue adalah dua pasar yang berbeda Ibaratnya penumbuh rambut yang serum ini Lu kayak beli motor N-Max dengan cara nyicil Dan hair transplant ini kayak lu beli Harley dengan cash gitu Jadi itu perbandingan terlalu jauh Justru kalo orang-orang yang pake serum ini Ngambek-ngambek sama yang transplant Itu menurut gue kayak Men Kalo misalnya lu memang ada duitnya juga Pasti lu bakal ngelakuin hal yang sama gitu loh Itu kan cuman kayak Apa ya Orang punya problem yang sama Tapi dia punya solusi yang beda Sedangkan gue gak punya pilihan solusi selain ini gitu loh Jadi ya menurut gue harusnya itu ada di dua pasar yang berbeda Karena perbandingannya terlalu jauh men Lu pake serum Ngabisinnya itu sebulan paling ratusan ribu Sedangkan transplant lu ngabisin puluhan juta one hit gitu loh Sedangkan ratusan ribu lu bisa kayak Keluarnya kan sehari misalnya sehari 10 ribu Sehari 20 ribu Atau misalnya sehari 5 ribu Sedangkan ini lu one hit langsung 50 juta One hit 80 juta Dan menurut gue yang paling salah itu ketika misalnya orang transplant Dan dia jual penumbuh rambut seolah-olah hasilnya itu Itu hasil dari penumbuh rambut Dia gak bilang bahwa dia transplant Itu yang menurut gue salah Jadi ya dia transplant secara diem-diem Dan dia jualan serum Lu mau hasil kayak gini Lu pake serum ini Padahal dia juga transplant gitu loh Kalau terang-terangan kasih opsi Atau misalnya Gue respect sih ada satu yang bodybuilder di luar negeri Yang dia bilang bahwa Dia pake steroid Dan dia jualan suplemen Jadi maksudnya Lu udah ngerti ekspektasinya ketika lu pake suplemen ini Ya hasilnya gak akan kayak gue yang pake steroid Ya kurang lebih gitu lah So gue gak ada masalah dengan Vincent Rompi sama sekali Gue gak ada masalah dengan RH sama sekali ya Ini cuman edukasi aja Supaya ekspektasi Itu ya sesuai budget Oke videonya segini aja Gue Koko Bredewa pamit dulu Ciao 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 Ciao